Intro Sejumlah personil TNI dan Polri dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi batang pohon besar yang melintang di badan jalan setelah tumbang akibat diterpa angin kencang. Puluhan pohon dengan ukuran besar tersebut tumbang dan memutus akses jalan penghubung antar kecamatan, yakni kecamatan Pangalengan dan kecamatan Kertas di Kabupaten Bandung. Musibah angin kencang terjadi pada Senin dini hari dan berlangsung cukup lama. Selain mengakibatkan puluhan pohon besar tumbang, angin kencang pun merusak sejumlah atap rumah warga, salah satunya atap kantor desa Banjarsari. Di kecamatan Pangalengan terdapat lima desa yang terdampak angin kencang diantaranya desa Marga Mukti, Banjarsari, Sukamanah, Wanasuka, dan Marga Mulia. Bencana angin kencang yang tadi malam sampai tadi pagi di wilayah Pangalengan yaitu jalur lalu lintas akses dari Pangalengan sampai Kertasari yang melewati perkebunan Sentosa. Ini sampai saat ini terputus total dan sedang diupayakan bersama-sama dengan instansi terkait dan warga masyarakat untuk membuka. Petugas dibantu puluhan warga hingga saat ini masih terus berupaya melakukan evakuasi dengan menggunakan mesin pemotong kayu, serta peralatan seadanya agar akses jalan penghubung antar kecamatan tersebut kembali dapat dilalui oleh kendaraan. Rezitia Prasaja, Bandung TV Kismetan, 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 Bandung TV Terima kasih.